Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Halo sobat, tidak terasa Sudah cukup lama kami memelihara burung jalak suren Sejak masih trotol hingga sekarang sudah cakep burung jalak surennya Kami sudah membagikan perjalanan kami dalam merawat burung jalaknya Sejak masih trotol, melatihnya untuk bisa mandiri, ganti bulu dewasa atau mabung pertama Hingga rawatan harian yang sobat bisa lihat di video kami sebelumnya Atau cukup lihat di kolom deskripsi di bawah video ini Kami sudah sertakan linknya di situ Nah, dalam perawatan yang kami lakukan Kedala yang paling besar kami alami adalah ketika burung jalak suren kami ngeruji ekor Yaitu sering menabrak-nabrakan ekornya pada ruji sangkar Hasilnya, bulu ekornya banyak yang patah dan rusak Untungnya, kawan kami bisa memperbaiki kondisi tersebut Semua hal tersebut sudah kami jelaskan atau bahas di video sebelumnya Jadi jangan lupa tonton video kami sebelumnya Pada video kali ini, kami akan membagikan kondisi burung jalak surennya saat ini Sekarang sudah receh banget burung jalaknya Dan isiannya cukup bervariasi Walaupun memang belum gacor banget Dan mentalnya belum bagus Tapi sudah sangat terlihat perkembangannya Sayangnya, masih malu-malu kalau di video ini burung Jadi kami belum bisa menunjukkan detail kicoannya Yang bisa kami tunjukkan sekarang adalah Si jalak surennya sudah bisa diajak mainan Dipetetin bakal nyaut Bisa ngasih jangrek langsung dengan tangan Dan bisa diajak mainan juga di dalam sangkarnya Untuk dilepas di luar sangkar Tentu kami tidak berani Karena pada dasarnya karakter burung jalak kami yang satu ini agak berbeda Kurang jinak saja dan belum begitu terbiasa Dengan kehadiran orang, khususnya orang asing Mungkin dulunya dia pernah mengalami ketakutan luar biasa Ketika ada tikus, kucing maupun hama-hama yang lain yang tidak kami ketahui Jadi memang burung jalaknya belum bisa dijadikan satpam di rumah kami Inilah pekerjaan rumah kami yang masih besar Karena sampai saat ini kami masih kesulitan membiasakan burung jalaknya Terbiasa dengan kehadiran orang Namun memang secara perlahan burung sudah tidak kagetan Kalau ada orang masuk atau kendaraan lewat Secara garis besar, mentalnya sudah semakin membaik Sekarang cuma harus melakukan perawatan yang lebih Agar burung mulai mompa Karena sekarang masih pada tahap receh saja Masih belum rajin ngeplongnya Selain itu, juga harus lebih sering ditempatin di keramean orang Untuk melatih mentalnya agar lebih berani Karena pada umumnya, burung jalak suren ini peka terhadap kehadiran manusia Oleh sebab itu, sering sekali burung jalak suren dijadikan penjaga rumah Karena kalau yang sudah gacor, pasti dia akan berkicau saat ada orang masuk ke dalam rumah Jadi, kicauan burung jalak ini bisa menjadikan tanda bagi pemilik rumah kalau ada tamu Selanjutnya, secara fisik, bulu burung jalak surennya sudah mulus Sudah lepas dari bulu trotolnya Sekarang sudah enak banget untuk dinikmati keindahan bulunya Perawatan rutin yang kami lakukan cuma Memberikan jangkrik pagi dan sore Masing-masing 5 ekor Kemudian setiap minggu kita berikan kroto 2 kali Lalu setiap pagi kami rutin jemur dan mandikan Itu saja perawatan sederhana yang kami lakukan Hasilnya cukup memuaskan Untuk melihat bagaimana asiknya bermain dengan burung jalak suren Akan kami tampilkan pada video berikut ini Semoga kalian suka ya Assalamualaikum Selamat malam Salamat malam Salamat malam Salamat malam Salamat malam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton